Beredarnya, video syur pasangan lansia di kompleks toko Pasar Cowinangun, Kota Manggelang, membuat masyarakat resah. Salah seorang pelaku diketahui seorang pengemis dan diduga mengalami gangguan mental. Keduanya kini sudah diamankan oleh petugas pores Manggelang Kota. Berikut fakta-fakta kasus video syur di depan emperan toko Pasar Cowinangun tersebut. Yang pertama, seorang kakek diamankan. Satu, BP Kota Manggelang menangkap seorang kakek berinisial CA yang diduga sebagai pemeran pria dalam video syur tersebut. CA dihadapan petugas mengaku sudah berumur 120 tahun dan sehari-hari mencari uang dengan cara mengemis. CA sudah diserahkan ke Polres Manggelang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Yang kedua, pemeran wanita berusia 54 tahun. Ke Polres Kota Manggelang, AKBP Yolanda Evelin Sebah yang mengatakan pihaknya berhasil mengamankan pemeran wanita video viral di depan ruko. Ia seorang lansia berumur 54 tahun, namun identitasnya belum diungkap oleh pihak kepolisian. Yolanda menduga pasang lansia ini mengalami gangguan mental. Meskipun demikian, Polres Kota Manggelang masih mendalami kasus ini. CA dan si pemeran wanita tidak ditahan. Yang ketiga, rekaman disebar oleh bocah SD. Dalam kasus ini, polisi juga sudah memanggil penyebar video viral ini. Yang diketahui masih bocah kelas 6 SD berusia 12 tahun. Berdasarkan pengakuan si anak, video tersebut didapatkannya dari temannya. Dirinya kemudian menyebarkan ke platform media sosial Facebook. Polisi turut pemeriksa dan menyita handphone milik anak tersebut. Selain itu, akun Facebooknya juga telah diblokir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Wiki Official. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!